Ini adalah situasi di Akihabara Informasi tentang bagaimana kondisi atau situasi di Akihabara Oke ini adalah situasi di Akihabara Nah kita lihat bagaimana suasana pertokohan di Jepang Oke sekarang saya sudah di Akihabara Tepatnya di depan cafe dan shop di depan stasiun Akihabara Jadi AKB48 ini terletak di stasiun Akihabara Ini adalah aslan kebab Kebab Turki Kebab ini juga terkenal dengan pusat anime Jadi aksesoris-aksesoris anime cukup banyak dijual di sini Handphone bekas maupun baru juga ada dijual di sini Kalau orang Jepang itu sukanya menggunakan merek Hai 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 sahabat youtuber Kembali lagi ke channel saya Hari ini saya ada di Tokyo Mau jalan-jalan ke pusat elektronik di Tokyo Yaitu di kawasan Akihabara Ikuti video ini gak akhir Untuk mendapatkan informasi tentang Bagaimana kondisi atau situasi di Akihabara Oke ini adalah situasi di Akihabara Nah kita lihat bagaimana suasana pertokohan di Jepang Disini adalah pusat elektronik Setiap turis yang berkunjung ke Jepang Pasti tidak ketinggalan destinasinya menuju ke kawasan Akihabara Karena disini juga terdapat Toko-toko yang menjual handphone-handphone Yang biasanya harganya miring dan khusus untuk turis Free tax atau bebas pajak Untuk pembeliannya Oke sekarang saya sudah di Akihabara Tepatnya di depan cafe dan shopnya AKB48 Siapa yang tidak kenal AKB48 Nah disini di Akihabara dia punya cafe dan shop Disini juga ada aksesorisnya dan sebagainya Nah tapi sebelumnya kami ingin makan siang dulu Jadi sebelum kita unboxing kawasan Akihabara Kita makan siang dulu biar ada energinya Saat ini saya tepat di depan stasiun Akihabara Jadi AKB48 ini terletak di stasiun Akihabara Ya dia stasiun Akihabara Oke ikuti video saya selanjutnya Makanan kebab yang dijual Itu tempatnya di depan sana Jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan datang ke Jepang dan mampir di Akihabara Tidak perlu bingung untuk mencari makanan halal Karena disini ada kebab Turki Nah ini tempatnya di depan ini Namanya Aslan Kebab Nah ini adalah Aslan Kebab Kebab Turki Oke kita seterah dulu makan 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 kebab Makan kebab Hai Kita menyeberang jalan di Akihabara Salah satu kenyamanan Pejalan kaki di Jepang adalah Menyeberang jalan Disini pejalan kaki sangat dihormati Jadi Kenyamanan pejalan kaki itu nomor satu di Jepang Tuh kita lihat disebelah sana juga ada yang Menyeberang Ini adalah suasana di Akihabara Oke ini adalah suasana di Akihabara Jadi pada siang hari sangat banyak pengunjung yang datang kesini Sangat ramai biasanya sampai malam Dan banyak turis berdatangan Jadi Kawasan ini sangat terkenal di Tokyo Sebagai pusat bisnis Sini juga banyak dijual barang-barang elektronik Handphone, laptop, dan sebagainya Bara ini juga terkenal dengan pusat anime Jadi aksesoris-aksesoris anime Cukup banyak dijual di sini Jadi yang suka anime Akihabara adalah Tempatnya Di Akihabara Banyak sekali Aksesoris anime dijual Jadi yang suka anime Silahkan berkunjung ke Akihabara Jika Datang ke Tokyo Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Aksesoris Aksesoris Selamat menikmati 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 Selamat menikmati